Intro Nama saya Rito, saya sehari-hari praktisi di perminyakan di SKK Migas dengan pengalaman kira-kira 27 tahun di perusahaan minyak baik muslim nasional maupun nasional saya senang sekali dapat undangan pada hari ini untuk berbicara atau sharing sebetulnya mengenai bagaimana menulis isi yang baik dan tentu saja yang menarik di dalam diskusi pada hari ini saya menyampaikan beberapa poin terutama sekali berkaitan dengan pengalaman saya ketika menulis isi dan bagaimana supaya isi itu dapat diterima dengan baik di masyarakat ya tentu saja satu hal yang penting dalam isi itu adalah originalitas jadi seorang penulis isi itu semestinya adalah mereka menulis sesuai dengan latihan orani dan origin dari mereka sendiri jadi flagiat itu harus diindari dan karena apa? karena dengan originalitas itu maka ketika menulis isi itu akan kita dapatkan kekasan dari seorang penulis bagaimana juga tulisan isi itu harus memberikan sebuah tulisan yang kas tentu selain itu yang penting lagi adalah selain isi itu memberikan opini tapi lebih dari itu sebetulnya isi juga harus memiliki dasar akademik yang cukup juga artinya pengetahuan yang memadai valid dan tidak mengadada jadi isi tidak bisa ditulis dengan sembarangan dengan tanpa suatu alasan atau bahkan sebuah teori gitu ya yang melandasinya tempat setuju saja harus teori tapi juga pengalaman seorang praktisi nah mudah-mudahan harapan saya dengan acara ini UPN dan para mahasiswa di dalamnya itu bisa mengambil manfaat dari pengalaman saya sebagai penulis isi dan buku dan tentu saja karena menulis itu bagian terpenting dari kegiatan akademik maka dari itu mudah-mudahan hari ini mahasiswa pada menerima manfaat untuk kemudian dilanjutkan dalam bentuk tulisan di berbagai media atau mungkin di kampus atau bahkan barangkali bermanfaat juga ketika menulis skripsi maupun karya tulis yang baik Nama saya Laila Destia dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis jadi di workshop esai yang diadikin oleh ISR ini kita dapetin banyak hal seperti bagaimana cara menulis esai yang baik dan benar terus poin-poin penting yang perlu kita perhatiin saat menulis esai seperti spesialisasi terus ada isu-isu terkini dan tadi diakhiri esainya oleh penulisan esai dari masing-masing peserta dan itu nanti akan dinilai lalu akan diberi dua lalu akan dipilih dua esai yang terbaik